Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, rekan-rekan trader, ketemu dengan Eko 3 Juni di Weekly Outlook untuk tanggal 13-17 April 2020 bersama Olex GML Hari ini tanggal 13 April 2020 pukul 10.31 waktu ini Reseb Barat seperti yang kita ketahui kemarin di hari Minggu OPEC Plus melakukan pertemuan dan salah satu hasilnya adalah mereka sepakat untuk memangkas produksi minyak sebesar 9,7 juta barel per hari dan ini merupakan pemangkasan produksi terbesar dalam sejarah OPEC Kita nanti akan lihat bagaimana efeknya terhadap pergerakan harga bagaimana juga peluang yang bisa kita ambil dari keputusan OPEC Plus tersebut Nah untuk pekan ini masih banyak juga data ekonomi yang terjadwal, yang cukup menarik juga yang sangat berpotensi untuk menggerakkan-pergerakan harga Kita akan mulai di hari Senin, hari ini tidak ada, untuk yang high impact tidak ada tapi untuk besok hari Selasa tanggal 14 April, waktunya masih tentatif ada data ekonomi dari China, yaitu merupakan data trade balance yang outlooknya atau proyeksinya ini cukup optimis ya dari minus 43 bilion menjadi 175 bilion dan ini berarti kenaikan yang sangat luar biasa Ini merupakan salah satu pertanda bahwa sektor perdagangan China itu mengalami perbaikan yang cukup luar biasa setelah adanya outbreak COVID-19 atau coronavirus ini wabah ini ya Kita akan lihat nanti bagaimana pengaruhnya tapi biasanya data seperti ini akan sangat berpengaruh kepada dolar Australia karena Australia dan China ini adalah mitra dagang salah satu mitra dagang terbesarnya biasanya apa yang terjadi pada peradikomen China sangat berpengaruh terhadap Australia dalam hal ini ketika kita berbicara forex berarti ini adalah dolar Australia kemudian hari Rabu tanggal 15 data dari Amerika Serikat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat yaitu retail sales, ada core retail sales dan retail salesnya ini dua-duanya proyeksinya pesimis rekan-rekan ya kalau kita lihat core retail salesnya untuk monthly dari minus 0,4% menjadi minus 5% sementara retail salesnya dari minus 0,5% menjadi minus 8% dan ini merupakan data yang memburuk ya dan memburuknya gak temu-temu sangat besar ini kemungkinan besar akan menekan dolar Amerika, US dollar dan biasanya kondisi seperti ini kita tahu bahwa epicentrum wabah COVID-19 sudah berpindah dari China ke Amerika Serikat dengan jumlah yang cukup luar biasa dan ini sangat mempengaruhi perekonomian Amerika Serikat kita bisa melihat salah satunya dari data retail sales atau penjualan eceran ini retail sales dari minus 0,5 menjadi 8% minus 8% core retail sales dari minus 0,4 menjadi minus 5% ini sangat luar biasa memburuk dan ini kemungkinan akan diikuti oleh pelemahan US dollar dan mungkin saja untuk emas akan mengalami penguatan nanti kita lihat juga bagaimana tinjauannya secara teknikal kemudian pukul 21 Indonesia Barat dari Kanada akan mengumumkan suku bunga overnight rate-nya tapi diperkirakan akan tetap bertahan di 0,25% diikuti oleh konferensi pers dari Bangkok, Kennedy-nya pukul 22 lebih 15 waktu ini di Kabarat dan kita tahu bahwa dollar Kanada ini akan sangat erat kainannya dengan crude oil dan kita tahu harga crude oil masih under pressure nanti kita lihat juga bagaimana teknikalnya outputnya seperti apa sekarang di kisaran 23-an dollar per barrel nanti kita akan lihat prosesnya seperti apa kemudian hari Kamis data unemployment claim yang perlu kita soroti employment change juga dari Australia ada pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Barat tanggal 16 April hari Kamis ini employment change-nya atau pertambahan jumlah pekerjanya atau pertumbuhan jumlah pekerja di Australia itu luar biasa memburuk dari 26.700 menjadi minus 30.000 artinya ada penurunan jumlah pekerja sebesar 30.000 dibandingkan dengan bulan sebelumnya di Australia ini luar biasa dan ini agak sedikit kontradiktif dengan yang saya sampaikan tadi dengan kaitannya dengan data China akan seperti apa nanti akan kita lihat kita tidak akan hanya berpegang pada fundamental analysis kita juga akan lihat teknikalnya seperti apa nanti dan kalau memang seperti ini ditambah lagi dengan unemployment rate-nya di Australia yang bertambah dari 5,1% menjadi 5,4% ini kemungkinan akan membebani dolar Australia di hari Kamis di hari Kamis kita akan lihat nanti seperti apa dan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tanggal 16 April hari Kamis data unemployment claims atau claim pengangguran di Amerika Serikat itu juga cukup masih cukup tinggi walaupun memang mengalami sedikit penurunan dan ini sangat luar biasa ya loncakannya ya dan ini kemungkinan besar sangat erat kaitannya dengan outbreak COVID-19 yang terjadi di Amerika Serikat dari 6.600.000 klaim penganggurannya diberkirakan turun sedikit menjadi 5 juta klaim pengangguran di Amerika Serikat tetap saja ini angka yang luar biasa jelek ya luar biasa buku dan ini kemungkinan akan menekan US Dollar nanti kita lihat sekali lagi nanti akan kita lihat bagaimana menjauhnya secara teknikal kemudian dari China tanggal 17 April hari Jumat pukul 9 pagi GDP-nya diperkirakan memburuk dari 6% jadi minus 6% perkiranya seperti itu nanti kita lihat maka saya katakan tadi minggu ini akan sangat menarik akan sangat luar biasa pergerakannya mengingat data-data ekonomi dari negara-negara maju dan major yang mengeluarkan major karansi PR ini sangat atraktif kenaikan atau penurunannya sangat luar biasa nanti kita lihatkan kita akan lihat sekarang tinjauannya secara teknikal akan seperti apa kita akan mulai dari kalau kita lihat diri indeks dolar sendiri ya dari indeks dolar dari tanggal setidaknya tanggal 3 April sampai dengan sekarang dia cenderung mengalami pelemahan ya kalau kita lihat secara teknikal di tanggal 4 jam indeks dolar sekarang bergerak di bawah eksponomi selanjutnya dari 50 dan 100 walaupun kalau kita lihat secara umum masih ada peluang dia menguat tapi dengan adanya outbreak coronavirus virus sejak tanggal 20 Maret sampai dengan hari ini dia cenderung melemah kita akan lihat tumbuhannya dengan emas kalau kita lihat emas sampai saat ini kalau kita lihat di time frame 4 jam trendnya itu masih menguat masih dalam trend penguatan dia masih berada di atas eksponential moving average 50 dan eksponential moving average 100 oke tapi kalau kita lihat dia sekarang sedang berada di dekat arah resistenya kalau kita ambil arah resistenya disini lebih kurang kira-kira ya di area situ ini kalau kita lihat dari platform production net itu harga tertinggianya 1703.14 kita ambil saja 1703.2 sekitar itu kita punya arah resisten disini dan harga emas sekarang berada dekat arah resistenya ini sekarang dia berada di kisaran 1683.02 dolar per troy house dan kalau kita lihat meskipun dia sedang berada di atas eksponential moving average 50 dan 100 di time frame 4 jam kita bisa melihat bahwa stokestik 4 jam ini memperlihatkan indikasi overbought dan yang menarik adalah kita bisa melihat ada potensi bearish divergence di stokestik 4 jamnya dan biasanya bearish divergence seperti ini akan diikuti oleh koreksi tapi ingat kita punya resisten 1703.2 kalau dia break ke atas level tersebut ada kemungkinan kita akan melihat level 1800 atau mungkin 2000 dalam beberapa pekan ke depan kita akan lihat saja tapi selama dia masih bertahan di bawah 1703.2 masih akan ada peluang koreksi kita lihat sekarang kemudian koreksinya berdasarkan bearish divergence ini kemungkinan koreksinya kalau kita ambil fibonacci retracementnya itu kira-kira akan ke kisaran ini 1662.1 sampai 1645 nah itu untuk emas di pekan ini perkiranya seperti itu kemudian kita mau lihat sekarang di oil ya kita tahu yang tadi saya singgung oil OPEX Plus memutuskan untuk memangkas produksi baiknya hingga 9,7 juta barrel per hari itu cukup besar ya pemotongan atau pemangkasan produksi terbesar dalam sejarah walaupun masih ada kondisi saat ini masih oversupply jadi kondisi oversupply ini masih cenderung menekan harga minyak dunia walaupun kalau kita lihat ini sudah di harga produksi yang rendah ya harga sekarang itu 23,81 dolar per barrel saat ini seperti yang bisa kita pantau dan kita punya area support itu di 19 ada perkiraan bisa sampai tertekan lagi ke 20 habis itu bisa rebound lagi tapi begini 19 itu saat ini merupakan area support yang cukup kuat jadi so far selama harga masih bertahan di atas 19 dia masih ada kemungkinan rebound untuk oil setidaknya ke 29,2 hingga 34 di pekan ini kalau dia beri ke bawah 19 ada kemungkinan kita akan di atas 14 atau malah mungkin 10 dolar per barrel tapi dengan adanya kesetakatan pemangkasan produksi sampai 9,7 juta barrel per hari secara fundamental ada kemungkinan harga minyak dunia akan terdongkar kembali ke dengan target teknikannya di 29,2 sampai 34 dolar per barrel nah terakhir saya mau bahas Pound Sterling kita tahu bahwa Perdana Menteri Inggris dikabarkan positif corona dan sedang menjalani perawatan panggilan Charles juga beberapa waktu lalu dikabarkan positif corona virus tetapi kalau kita lihat tidak ada kabar-kabar itu tidak memberikan tekanan yang berarti bagi Pound Sterling kita bisa melihat dia masih tetap bertahan di level yang cukup tinggi tetapi kalau kita perhatikan kalau kita ambil time frame 4 jam high swing high-nya di sini swing low-nya di sini kita dapat area resisten kunci di 1.25158 sekarang harga Pound Sterling terhadap US dollar berada di area resisten sini sekarang memang di 1.24 sekian dekat dengan resisten di 1.25158 dan kalau kita lihat sinyal beris sudah terkonfirmasi di stock testing 4 jam dan ada kemungkinan di pekan ini kita akan melihat sedikit pelemahan Pound Sterling tapi saya tidak berani targetkan terlalu jauh kemungkinan untuk target pelemahannya di kisaran 1.23047 atau mungkin paling jauh ke 1.20935 sebaliknya kalau dia berhasil break ke atas 1.25158 ada kemungkinan Pound Sterling akan melanjutkan penguatan ke 1.27771 paling jauh mungkin di pekan ini ya di 1.31995 oke mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk outlook untuk tanggal 13 sampai 17 April 2020 jangan lupa kalau ada pertanyaan atau komentar berikan komentar di bawah jangan lupa subscribe juga agar bisa tetap mendapatkan update-update teknikal maupun fundamental dari kamiforexm.com selamat siang selamat berjuang jaga kesehatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati